Pemirsa tahukah Anda, wilayah terpadat di dunia ada di Indonesia dan bahkan di Jakarta. Tempat itu adalah Johar Baru, Jakarta Pusat. Tak hanya padat, Johar Baru juga terkenal kumuh, sumpah, dan sering tawuran. Hal ini menjadi potret buram kota Jakarta yang diharapkan menjadi salah satu city without slum, atau kota tanpa kawasan kumuh. Panas dan sumpah. Itu kesan pertama saat menyusuri jalan-jalan di Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Kesan buruk bertambah lengkap dengan stigma kotor dan kumuh. Tengok saja kondisinya. Rumah sempit berdempetan, jalan kecil, celokan bau dan mampet, jauh dari lingkungan ideal sebuah pemukiman. Memang itulah profil Kampung Rawa. Sebuah kelurahan di Jakarta Pusat. Berada di pusat Jakarta, tak jauh dari istana negara, Kelurahan Kampung Rawa sungguh menjadi potret buram wajah ibu kota. Bahkan Kampung Rawa seolah menjadi etala setekumuhan. Tapi jangan salah, justru di Kampung Rawa inilah salah satu kawasan paling padat di ibu kota bahkan di dunia. Bayangkan, untuk satu kilometer perseginya, Johar Baru dihuni 49 ribu orang. Saking padatnya, kawasan Kampung Rawa mendapat predikat sebagai rumah burung. Bahkan, untuk tidur pun harus bergantian. Kampung Rawa Ya, Kampung, ya, kumuh padat. Ya, kumuh padat dan kumuh miskin. Dan ini, benar, ada yang tidurnya geliran. Bapaknya, kacang-kacang tuh, seharian, begitu malam. Anaknya, karena tempat tinggalnya yang sangat sempit. Ya, yang tidur gak mungkin. Bayangkan, enam orang di dunia, enam meter. Di dunia, enam orang kan, angkat satu orang satu meter. Kondisi ini diperparah oleh tingginya tingkat pengangguran. Dari seluruh angkatan kerja, hanya secuil yang bekerja di insansi atau perkantoran. Sebaliknya, lebih banyak yang bekerja di sektor informal. Itu saja penghasilannya pas-pasan. Dan sebagian besar lainnya adalah pekerja kerabutan atau bahkan pengangguran. Dengan tingkat pendidikan yang rendah dan penghasilan yang pas-pasan, desekan antar warga pun sering terjadi. Warga menjadi semacam tumbuh pendek, sehingga mudah sekali meledak. Tauran pun jadi salurannya. Ada 11 daerah yang sangat kering melakukan tauran. Sementara 12 daerah atau RW yang sangat kumuh. Menurut data BPM. Nah, kalau kita lihat daerah-daerah yang sangat kumuh, itulah yang paling saling melakukan tauran. Jadi, artinya ini merupakan pelampiasan dari apa yang mereka peroleh itu untuk ya mungkin mencari perhatian atau mencari sensasi dan lain-lain. Kondisi ini sebut saja tak bisa dibiarkan. Sebab berpotensi menjadi sarang segala penyakit sosial. Warga Kampung Rawa merindukan perubahan akan nasib mereka. Harusnya proku ulama, masyarakat, aparat, tempat, khususnya RT dan RW harus merangkul anak muda. Karena selama ini, yang gue tahu di Kampung Rawa itu tidak dirangkul anak muda ini. Jadi agak sulit. Dulu, sebenarnya kalau mereka mau merangkul anak muda yang ada di Kampung Rawa, Sebagai sebuah kawasan daerah kumuh adalah noda dalam landscape sebuah kota. Tetapi sebagai sebuah komunitas, warga daerah kumuh memiliki hak hidup yang sama dengan warga kota lainnya. Karena itu, tindakan bijaksana harus mengemuka. Yang dibutuhkan adalah penataan, bukan penggusuran. Sehingga cita-cita pemerintah sesuai dengan target and digit. Yakni, kota-kota di Indonesia, bebas daerah kumuh atau struktur tidak selam pada tahun 2020 nanti. Demikian laporan Riza Kebriani dan Eko Prabowo dari Jakarta.